Intro Artis kondang Atika Hasiolan memiliki perhatian lebih terhadap isu penyebaran virus HIV-AIDS Ia pun membuat sebuah film berjudul positif yang membahas tentang virus yang menyerang kekebalan tubuh ini Atika terpilih sebagai Un-AIDS National God Will Ambassador untuk Indonesia Yang akan fokus pada isu terkait HIV dan orang dengan HIV-AIDS atau ODA, khususnya pada perempuan dan anak Ini disampaikan saat ditemui di kawasan Pasar Minggu dalam press screening film terbarunya berjudul Positif Ia pun bangga didapuk menjadi National God Will Ambassador dari Un-AIDS Indonesia Dari statusnya ini, ia pun merasa bertanggung jawab untuk mengkampanyekan penyebaran HIV di Indonesia Mengkampanyekan, ya rasanya ya beban, tanggung jawab yang berat ya Karena ya pastinya keberadaan saya yang menjadi bagian dari UNH ini Saya mau memang bermakna dan memberikan perubahan gitu Ada signifikannya lah Dan seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya Kimpin utamanya disini adalah untuk orang melakukan tes HIV Dalam tanda kutip menormalisasikan tes HIV itu sendiri Karena begitu kuatnya stigma di masyarakat Sehingga tes HIV itu masih sangat rendah sekali jumlahnya Kalau padahal dengan kita melakukan tes HIV, kita tahu status kita Ada pengobatan yang bisa bahkan hidup kita lebih panjang daripada orang-orang yang tidak HIV positif Itu kan, dan kalau kita melihat data-data bagaimana ribuan ratusan ribu orang gitu Yang sebenarnya bisa kita perjuangkan gitu ya Hanya karena semata stigma dan rasa takut saja Itu kan sebenarnya sesuatu yang harus kita kempenikan gitu Dan itu kan sebenarnya sesuatu yang akan berarti banyak untuk keberlangsungan orang banyak Bagi istri Rio Dewanto ini yang paling sulit dalam mengkampanyekan HIV AIDS Adalah merubah stigma negatif masyarakat tentang HIV AIDS Artikan nantinya juga akan terlibat dalam berbagai kunjungan lapangan Untuk menekankan pentingnya pencegahan, tes, dan pengembatan HIV Sekaligus mempromosikan nol diskriminasi bagi Oda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya